Peran pendidikan tinggi di Indonesia adalah kunci yang vital dalam menentukan kemandirian bangsa Indonesia untuk terus mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro Hadi sebagai salah satu jawaban dari tantangan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro. Perkenalkan saya Budiono, Dekan Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu perduruan tinggi penyelenggara pendidikan fokasi, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mencetak lulusan yang kompeten, terampil, dan berdaya saing. Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga stakeholder lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan fokasi yang berkualitas. Salah satunya dengan pelaksanaan magang di dunia usaha dan dunia industri minimal 6 bulan dengan dipimpin oleh dosen dan praktisi yang handal agar mahasiswa dapat meningkatkan skill, baik hard skill maupun soft skill. Dengan demikian, mahasiswa sekolah fokasi Universitas Diponegoro siap menjadi lulusan yang profesional, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki, dan siap sukses menjadi lera usaha, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Fokasi juara, fokasi untuk Indonesia. Dengan mengusung visi menjadi pusat pendidikan fokasi yang unggul dan bertaraf internasional, Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro berkomitmen mewujudkan misi dalam menyelenggarakan pendidikan terapan untuk mengasihkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai tuntutan dunia global. Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Menjadikan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan, serta pengembangan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro memiliki empat departemen dengan sebelas program putih serjana terapan. Departemen Teknologi Industri, Departemen Sipil dan Perencanaan, Departemen Bisnis dan Keuangan, dan Departemen Informasi dan Budaya. Departemen Teknologi Industri Departemen Teknologi Industri tergiri dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sarjana Terapan Rekayasa Perencanaan Mekanik, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, dan Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri. Departemen Sipil dan Perencanaan Departemen Sipil dan Perencanaan memiliki dua program studi Sarjana Terapan, yaitu Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, dan Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur. Departemen Bisnis dan Keuangan Departemen Bisnis dan Keuangan terdiri dari Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik, dan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Departemen Informasi dan Budaya Departemen Informasi dan Budaya terdiri dari Sarjana Bahasa Asing Kerapan, dan Sarjana Terapan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Dengan didukung sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dan pebelajaran, Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro menyediakan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi difabel. Ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi yang menunjang pelaksanaan hybrid learning, digital library, laboratorium komputer, laboratorium teknik produksi, laboratorium konstruksi kapal, laboratorium elektronika daya, laboratorium instruksi implementasi biodiesel, laboratorium bahasa, laboratorium komputer numerical control, learning studio, dan vocational podcast studio. Komitmen dalam penerapan pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibuktikan melalui inovasi yang diciptakan oleh Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro. Dalam wujud pelayanan, pelaporan pajak melalui Vocational Tax Corner, Smart Angklung, Smart Dispenser, dan beberapa pengembangan teknologi lainnya. Keberadaan pendidikan tinggi terapan di Indonesia dapat mendorong sumber daya manusia yang terdidik dan terpelajar, serta memiliki kompetensi dan keterampilan yang mampu menciptakan inovasi baru bagi masyarakat. Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro berkomitmen menjadi pusat pendidikan terapan yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten di pasar kerja nasional maupun internasional. Selamat datang di Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro.